Hai nama saya Reinhard di video ini saya akan mengot saya telah mengobservasi tentang zat-zat aditif yang ada di snack snack atau maupun minuman dan langsung saja jadi kita langsung yang pertama di sini ada citato citato di dalam citato ini ada kandungan yang bernama zat aditif yang pertama ada ada gula-gula dan kedua ada Natrium dan itu dia supaya udah nggak ada ya udah kita tahu ada kandungan zat aditifnya next oke yang kedua yaitu ini adalah list Anda benar ini adalah list di list ini ada dua kandungan zat aditif ternyata cuma satu yaitu Natrium Natrium ya Natrium dan Natrium ini hanya ada 60 Mg ya dan next selanjutnya yang ketiga ketiga ada citos citos dalam citos ini ada ya sama seperti list list hanya ada satu kandungan zat aditif yaitu Natrium dan kandungan zat aditif yaitu Natrium sama seperti list hanya 4% tetapi di list 60 Mg dan di Natrium 65 kita coba yuk nanti aja deh next ya yang keempat ini yang keempat namanya rinbi rinbi ya rinbi di dalam ini ada kandungan zat aditifnya juga ternyata dan ada dua ada dua zat aditifnya yaitu gula adanya 2% yaitu 2 gram sama Natrium 16% dan dua yaitu 230 Mg banyak juga banyak juga kita langsung dan yang terakhir dan yang terakhir ada uh ada Pringles Pringles di dalam Pringles ini ada zat aditifnya juga tapi dia hanya punya satu satu ya bener yaitu Natrium 140 Mg ya dan itu EKG nya 9% dan ngomong-ngomong tentang zat aditif zat aditif zat aditif zat yang ditambahkan ke produk makanan dan yang kita lihat yang yang kita omongin tadi zat aditif itu ada banyak yang yang tadi ada dua ya dari semua ini ada dua yaitu zat pengawet zat dan zat pemanis zat pemanis zat pemanisnya adalah gula dan zat pengawetnya ya Natrium ya itu dia Oke yang pertama kita kita ada Wow ada kopiko kopiko Oh yang tadi itu yang dimakan makanan itu ada tau MSG kan micin 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 tahu nggak ya ya udah kalau tahu mantap ya udah sekarang kita pindah ke minuman jadi mint di dalam minuman ini ada kandungan zat aditifnya juga yaitu ada dua gula dan Natrium sama kayak ini ya ya udahlah udah ini dicoba dulu ya rasa ada rasa apa ya pahit jaduh pahit jadi ini ada rasanya juga yaitu zat penyedap rasa dan aroma ya zat penyedap rasa dan aroma dia termasuk di dalam kategori itu ya udah jadi yang kedua yang kedua Wow ada teh pucuk ada teh pucuk yaudah nih teh pucuk harum jadi dalam teh pucuk ini mana sih Oh ada zat aditifnya juga sama seperti ini makanya ini dia ada gula dan Natrium ngomong ngomong-ngomong zat aditif ada juga di kategori zat aditif itu ada zat perwarna yaitu zat perwarna itu sangat berbahaya kalau bukan dari zat perwarna yang alami ya udah kita coba dulu ini ya manis manis oke jadi yang ketiga adalah coca-cola sepertinya coca-cola kayaknya sama-sama sama kayak kedua minuman yang tadi dia ada gula Natrium ya itu aja dan Natrium nya 20 mg sedangkan gulanya 33 gram gulanya banyak kita langsung pindah ke selanjutnya selanjutnya kita ada fanta jadi lebih berasa Oke di fanta ini eh ada gula dan Natrium sama tetapi Natrium nya ada lebih banyak daripada coca-cola yaitu 25 mg yaitu 25 mg tetapi sedangkan gulanya itu lebih sedikit daripada coca-cola yaitu 20 gram ya itu perbedaannya dan selanjutnya selanjutnya kita ada sprite ada sprite di dalam ini ada dua sama seperti mereka seperti mereka ini kayaknya mereka bersahabat hmm ada gula kita lihat perbedaannya jadi berarti Oh jadi coca-cola sama fan coca-cola lebih banyak sedangkan Fanta lebih sedikit dan sprite ada di di tengah-tengahnya yaitu 25 gram sedangkan Natrium atau Natrium itu ya apalah yaitu Natrium Natrium sprite ada di peringkat paling tinggi yaitu 40 mg mereka bersahabat guys lihat aja ya tuh jadi gitu aja dan video-video ini berakhir disini ada di tengah-tengahnya sedangkan istini juga